Bersamaan dengan peluncuran daripada kurikulum Merdeka. Kalau tidak salah di tahun 2022 itu ada episode Merdeka Belajar yang ke-15 di mana kurikulum Merdeka diluncurkan sesama dengan peluncuran daripada platform Merdeka Mengajar. Tujuannya sebenarnya adalah peluncuran ini kenapa sama? Karena platform Merdeka Mengajar sebenarnya adalah alat bantu untuk belajar mengenai kurikulum Merdeka yang mendukung Bapak-Ibu buat belajar tentang kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena sebelum adanya kurikulum Merdeka kan kita mengenal atau Bapak-Ibu juga tahu bahwa ada yang namanya kurikulum prototype ya. Kurikulum yang dipergunakan oleh sekolah-sekolah penggerak. Atau kurikulum yang dipakai atau dipelajari oleh guru penggerak. Nah, kalau guru penggerak terus sekolah penggerak itu kan jumlahnya terbatas ya Bapak-Ibu ya. Sehingga tidak bisa menyentuh, tidak bisa merubah langsung atau menyentuh banyak sekolah, menyentuh banyak guru. Maka Kemdikbud menetapkan bahwa kurikulum Merdeka kuncurannya ditetapkan sama dengan platform Merdeka Mengajar sehingga ini saling mendukung gitu Bapak-Ibu. Itu yang pertama kita perlu ketahui Bapak-Ibu. Nah, yang selanjutnya Bapak-Ibu saya langsung saja ya. Kita bisa mengenal fitur-fitur utama di platform Merdeka Mengajar Bapak-Ibu. Nah, ada beberapa yang menu utama ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu terbagi dalam empat menu pokok utama Bapak-Ibu. Kalau di platform ini menunya ditampilkan untuk handphone atau gawai ya Bapak-Ibu ya. Yang saya tampilkan. Ada menu pengembangan diri, termasuk di dalamnya ada pelatihan mandiri. Di sini yang diputulkan itu, ini di dalamnya modul-modul ya Bapak-Ibu ya. Modul-modul di sini positif, modul tentang menyusun alur tujuan pembelajaran, CP, ATP, dan lain sebagainya. P5, gitu sih Bapak-Ibu ya di sini. Terus ada komunitas di mana tempat kumpulan para komunitas belajar di sini yang sudah terdaftar. Ada seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, dan sekarang ada RHK di sini. Pengembangan diri Bapak-Ibu ya. Untuk yang baru. Lalu yang mengajar, di sini ada menu-menu CP, ATP. CP, ini terus berubah Bapak-Ibu ya karena CP, ATP di Kuduk Merdeka masih terus dalam pengembangan gitu. Jadi masih dalam tahap juga membarui, terus memperbarui CP, ATP-nya. Lalu ada perangkat ajar. Di sini ada kumpulan perangkat ajar yang bisa kita langsung modifikasi, ambil gitu Bapak-Ibu ya. Untuk dipergunakan. Asesmen murid, mungkin Bapak-Ibu juga sudah pernah menggunakannya. Di mana bisa kita menggunakan ini untuk mengasesmen literasi dan numerasi murid kita sendiri secara mandiri. Terus ada kelas ya Bapak-Ibu ya. Kita bisa masukkan kelas-kelas murid-murid kita di dalam sini. Nah itu yang selanjutnya ada inspirasi. Nah di sini terdiri dari tiga menu lagi, tiga fitur. Yang pertama video inspirasi. Kalau ada bukti karya yang nanti akan kita buka. Lalu ada ide praktik Bapak-Ibu. Nah selalu yang paling terakhir di bawah ada tentang kurikulum Merdeka. Nah ini yang menu yang khusus ya untuk membahas atau membahas tentang kurikulum Merdeka. Nah itu yang menu paling bawah. Nah itu yang dapat kita lihat kalau menggunakan gawai Bapak-Ibu ya. Hampir sama sebenarnya kalau menggunakan komputer atau laptop. Menu-menunya. Nah lanjut. Nah kita masuk ke menu fitur menu bukti karya Bapak-Ibu. Nah jika Bapak-Ibu login ya. Login menggunakan belajar ID ataupun akun dari yang mungkin Madrasah ada kemenak ya Bapak-Ibu ya. Lalu klik bukti karya. Yang di bukti karya. Bukti karya ini sebenarnya bisa enggak perlu login Bapak-Ibu. Tapi dia kalau tidak perlu login kita hanya terbaras untuk mengeksplore. Ataupun mencari menu. Mencari topik-topik yang mau dicari. Tapi kalau kita sudah login kita nanti bisa dapatkan lebih banyak. Atau semua. Hampir semua ya. Semua menu semua bukti karya dari guru-guru yang sudah pernah masukkan bukti karya di sini. Nah di sini terbagi dari tiga Bapak-Ibu ya. Nanti kalau untuk di menu bukti karya. Yang pertama ada menu eksplorasi. Ini mirip seperti menu Google ya Bapak-Ibu ya. Menu Google itu ada pencarian ya. Kolom pencarian. Jadi ini untuk mencari bukti karya-bukti karya dari pendidik-pendidik yang lain. Atau dari guru-guru yang lain yang sudah masukkan di sini. Yang sudah masukkan bukti karya. Nah kemarin kan kita sudah bahas kalau bukti karya enggak perlu validasi Bapak-Ibu ya. Jadi apapun yang kita upload itu akan masuk. Akan masuk ke sini. Ke bukti karya kita. Jadi di sini banyak sekali Bapak-Ibu. Mulai dari modul, artikel, dokumen teknis. RTP, hasil karya, dan lain sebagainya. Praktik pelajaran juga. Nah khusus untuk di menu eksplorasi Bapak-Ibu di sini ada menu filter. Biasanya kalau Bapak-Ibu yang sering buka aplikasi belanja online sudah bisa menggunakannya. Nah bisa di sini ada menu filter di mana Bapak-Ibu bisa filter kelasnya, filter mata pelajarannya, sampai filter mau apa yang dicari. Mau bahan ajar-ajar, mau dokumen, mau video. Itu bisa dilakukan di filter. Kalau di belanja online kan gitu juga ya Bapak-Ibu ya. Belanja online ada di mal, ada terlaris, ada yang dan lain sebagainya. Nah itu mirip seperti ini. Jadi menu eksplorasi itu yang dituai Bapak-Ibu ya untuk mencari. Nah di sini ada, kalau di menu ini untuk itu Bapak-Ibu ya mencari. Menu yang kedua di bukti karya ini karya saya. Nah di sini tempat Bapak-Ibu bisa menambahkan bukti karya. Jadi di menu yang kedua yang ini ya. Nah di sini bisa Bapak-Ibu menambahkan bukti karya. Jadi di sini nampak bukti karya Bapak-Ibu yang sudah Bapak-Ibu masukkan. Jadi menunya itu bisa di setting, bisa di setel mau dia publik atau mau dia privat. Jadi privat berarti enggak bisa dilihat orang lain, hanya kita aja yang lihat ya Bapak-Ibu ya. Kalau publik berarti orang lain boleh lihat. Nah di sini ada beberapa kriterianya, ada beberapa jenisnya, nanti kita coba juga bahas apa itu ya. Nah ini tinggal nanti tambah karya, lalu nanti tinggal mengikuti apa yang mau diunggah gitu ya dalam karya. Lalu ada menu ditandai ini Bapak-Ibu. Nah kalau ditandai ini berarti adalah menu yang pernah kita suka atau menu yang menginspirasi atau menu yang mau kita buka nanti gitu ya. Lalu ini ditandaiin. Ditandaiin supaya kita nanti lebih mudah untuk menemukannya. Ini mirip seperti fitur. Ya fitur di aplikasi belanjaan dan juga sudah ada ini. Sepertinya ya Bapak-Ibu simpan. Menu simpan juga sama ya. Atau di Instagram ada foto kita suka simpan. Atau di TikTok ya. Ada video yang kita sukai simpan. Nanti dibuka lagi. Nah ini mirip seperti itu Bapak-Ibu. Jadi bisa disimpan atau ditandain. Seperti itu di menu bukti karya. Nah kita masuk ke kategori bukti karya di BPM. Tadi banyak ya Bapak-Ibu ya. Nah ini saya coba tambahkan lagi Bapak-Ibu. Seperti bisa video rekaman pembelajaran di kelas. Lalu simulasi saat mengajar. Ini biasanya dalam bentuk video juga ya. Materi mengajar atau modul ini biasa dalam bentuk dokumen. Bapak-Ibu ya. Lembar karya peserta didik. Bisa juga rencana asasemen. Hasil karya peserta didik. Mungkin seperti semalam ada yang menceritakan tentang hasil karya P5-nya boleh. Itu ya Bapak-Ibu. Terus refleksi guru terhadap proses pembelajaran juga bisa Bapak-Ibu. Masukkan ke dalam bukti karya. Refleksi murid terhadap pembelajaran di kelas juga bisa. Nanti ini akan memperkaya konsep daripada guru-guru yang lain. Oh si A ini dia buat refleksinya seperti ini. Dan ini cocok di kelas saya. Mungkin bisa ini saya lakukan. Jadi ada fasilitasnya. Terus murid-murid juga memiliki kesukaan terhadap hal tersebut. Refleksinya jadi bisa dicobakan. Lalu bukti aktif dalam organisasi profesi ini juga bisa sebagai bukti karya. Jadi ini seperti portfolio jadinya ya. Lalu refleksi kegiatan setelah pelatihan juga bisa. Dokumen karya guru, karya tulis, sampai rencana pengembangan dan berbagai sertifikat. Nah saya lihat tadi juga ada berbagai sertifikat ternyata di bukti karya seseorang. Mungkin itu jadi seperti portfolio Bapak-Ibu ya. Seperti mungkin dia pernah ikut pelatihan di tingkat provinsi ataupun dia pernah ikut pelatihan di tingkat nasional. Ini bisa juga lampirkan di situ sebagai bukti karyanya. Nah ini kriteriannya Bapak-Ibu nanti bisa kita coba berdalam lagi ya. Mungkin ada pertanyaan.